Intro Halo para Moviemania, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, The Sibling akan kembali lagi buat ngebacotin kalian soal alur cerita dari sebuah film. Dan film yang akan kita bahas kali ini adalah film yang sangat epic. Karena di dalam film ini kita diperlihatkan dengan kolaborasi hebat antara kedua master kungfo, siapa lagi kalau bukan Jet Li dan Jackie Chan. Film ini berjudul The Forbidden Kingdom, yang merupakan film produksi Amerika Serikat yang dirilis pada tahun 2008 dan disutradarai oleh Rob Minkoff. Film menceritakan tentang seorang anak yang pergi ke barat dalam misi mengembalikan tongkat kerasakti. Dan dengan ditemani dua orang legendaris kungfo yakni Jet Li dan Jackie Chan. So bagaimana carita selengkapnya? Mari kita simak video ini sampai habis. Jason adalah seorang pemuda Amerika yang sangat tergila-gila dengan bela diri kungfu. Pagi itu dia pergi ke toko pencinaan untuk membeli sebuah kaset film kungfu China. Namun di toko pencinaan itu, Jason justru menemukan sebuah tongkat yang sama seperti yang ada di film kungfu yang ia tonton. Pemilik toko menjelaskan bahwa ia menunggu orang yang tepat untuk mengambilnya dan mengambilkan tongkat tersebut ke pemiliknya. Sepulang dari toko, Jason didatangi oleh seorang anak yang bernama Lupo dan kawan-kawannya. Dengan wajah yang sangar, Lupo membuli dan memaksa Jason untuk membawanya ke toko di mana ia mendapatkan tongkat tersebut. Sesampainya di toko tersebut, tanpa belas kasihan, Lupo merampok dan menembak si kakek pemilik toko tersebut. Di saat sekarat, si kakek menyuruh Jason untuk kabur dan menyerahkan tongkat itu kepadanya. Sementara Lupo yang tak ingin Jason lapor, lalu mengejarnya hingga sampai Jason terpojok. Dan tiba-tiba saja tongkat itu dengan sendirinya bergerak dan membawa Jason masuk ke portal dunia lain. Hal itu membuat Jason sampai tak sadarkan diri dan saat ia terbangun, alangkah terkejutnya Jason sudah berada di tempat yang tak ia kenali. Kemudian, Jason bertemu dengan seorang pria pemabuk yang bernama Lu Yang. Lu Yang terkejut karena Jason membawa tongkat sakti itu. Lu Yang yang tahu betul bahwa dulunya itu adalah tongkat milik kesatria Sung Gokong yang terbuang. Dan saat ini Sung Gokong terperangkap menjadi patung karena pengaruh sihir dari Warlord. Oleh karena itu, Jason adalah orang terpilih yang akan mengembalikan tongkat itu dan menyelamatkan Sung Gokong. Kemudian, salah seorang wanita bernama Pipit yang mendengarkan obrolan mereka berniat untuk bergabung. Karena ia ingin membalaskan dendam kepada Warlord yang telah membunuh kedua orang tuanya. Oleh karena itu, mereka pergi bersama ke barat menuju gunung lima elemen untuk mengembalikan tongkat Sung Gokong. Namun, Lu Yang yang mengetahui bahwa Jason tidak bisa bila diri berniat untuk tidak mengantarkan Jason ke tempat tersebut. Jason yang tidak bisa Kung Fu jelas khawatir akan hal tersebut. Apalagi, ia harus melawan Warlord yang merupakan seorang pemimpin kejam dan panglima perang terbaik saat itu. Untuk itu, Jason meminta Lu Yang untuk mengajari dirinya Kung Fu. Kemudian, Lu Yang memerintahkan Jason untuk membuka jalan yang dipenuhi rumput yang sangat tinggi. Karena itu adalah jalan satu-satunya menuju gunung lima elemen. Hal itu ditujukan sebagai pelajaran pertama bagi Jason. Di sisi lain, para prajurit Warlord yang kini telah mengetahui keberadaan tongkat tersebut akhirnya memberitahu kepada Warlord. Warlord yang saat itu sedang melakukan aksi Ichiki Wir kepada para selirnya merasa kesal dengan kedatangan prajurit tersebut dan sekaligus kesal dengan kabar itu. Kemudian, dengan santainya, ia mengambil sebuah pisau lalu menancapkannya ke dada prajurit tersebut. Oleh karena itu, Warlord memerintahkan seorang penyihir untuk mencari tongkat tersebut dan berjanji akan memberi imbalan berupa air keabadian jika ia berhasil membawa tongkat itu ke hadapan Warlord. Kemudian, scene berpindah dan kita diperlihatkan dengan seorang pria yang mengenakan pakaian yang serba putih yang merupakan seorang biksu. Rupanya, biksu ini sedang mengintai Jason. Lalu, pria itu tiba-tiba merebut tongkat Sunggokong dari tangan Jason, kemudian pergi meninggalkannya. Singkat cerita, Jason dan kawan-kawan berhasil menemukan biksu tersebut. Kemudian, Lu Yang dan biksu itu bertarung untuk merebutkan tongkat Sunggokong. Lu Yang mengira biksu tersebut adalah pencuri tongkat utusan dari Warlord. Akan tetapi, sebenarnya biksu ini rupanya sedang mencari orang pilihan yang akan mengembalikan tongkat itu. Dan setelah melihat Jason, sang biksu tiba-tiba menertawai Jason. Kemudian, scene berpindah kepada Jason yang merasa muak kepada Lu Yang, karena pelajaran kungfu yang ia terima tak seperti ekspetasinya. Namun, Lu Yang dan biksu itu tetap mengajari kungfu kepada Jason, hingga sedikit demi sedikit Jason mulai bisa gerakan kungfu. Dalam perjalanan mereka, mereka melewati sebuah padang pasir yang sangat terik dan membuat mereka merasa sangat kehausan. Lu Yang yang kehausan berniat untuk memanggil hujan. Akan tetapi, bukan hujan yang datang, melainkan sang biksu justru mengencingi Lu Yang. Singkat cerita, mereka akhirnya berhasil menemukan sumber air. Akan tetapi, rupanya keberadaan mereka kini sudah diketahui oleh anak buah Warlord. Mereka yang telah terkepung pun segera bergegas untuk kabur. Namun, saat mereka kabur, sang menyihir berhasil menembak panahnya dan mengenai Lu Yang hingga sekarat. Kemudian, mereka ditolong oleh penduduk setempat dan dibawa ke sebuah pondok kungfu dan mengatakan bahwa obat yang bisa menyembuhkan Lu Yang hanyalah air keabadian. Di sana, Jason yang tak ingin Lu Yang tewas kemudian sendirian untuk mendukarkan tongkat saktinya dengan ramuan air keabadian agar Lu Yang dapat terselamatkan. Di sisi lain, sang penyihir juga menginginkan ramuan tersebut Untuk itu, mereka harus berduel untuk mendapatkan air tersebut. Sang Biksu yang mengetahui Jason telah pergi kemudian ia segera pergi menyusul Jason dengan ditemani Pipit. Jason yang hendak dieksekusi berhasil diselamatkan. Lalu, Biksu mencegah Warlord yang ingin memusnahkan tongkat itu. Dan dengan bantuan para Biksu Shaolin, Lu Yang akhirnya dapat meminum ramuan keabadian sehingga ia kembali sehat. Biksu yang kalah berduel segera melembarkan tongkat kepada Jason agar dapat membebaskan Sun Gokong. Dan ternyata selama ini, Biksu tersebut adalah jelmaan dari Sun Gokong. Di sisi lain, Lu Yang yang kini telah sembuh kini berduel dengan sang penyihir dan mengalahkannya dengan mudah. Dan di saat sekarat, Pipit menyerahkan sebuah pusaka kepada Jason. Itu adalah salah satu pusaka yang dapat membunuh Warlord. Dan akhirnya, dengan mudah, Jason berhasil membunuh Warlord saat dia lengah. Kemudian, Pipit mengucapkan terima kasih kepada Jason. Lalu, ia pun tewas. Singkat cerita, misi Jason kini telah selesai. Lalu, ia kembali ke portal dunia nyata. Ternyata, kejadian yang ia alami selama itu hanya berjalan beberapa detik saja di dunia nyata. Jason yang pada awal film masih dikejar-kejar Lupo dan teman-temannya, kini ia berhasil berbalik melawan dengan jurus kungfu yang telah ia pelajari selama di dunia lain tadi. Dan si kakek selama ini ternyata dia adalah Lu Yang. Rupanya, dia tidak tewas ditembak oleh Lupo karena kita tahu bahwa Lu Yang telah meminum meramuan keabadian. Dan di akhir film, kita dibuat bingung karena Pipit yang telah tewas ternyata ada di kehidupan nyata. Dan film pun berakhir. Nah, itu dia seluruh alur cerita dari film yang berjudul The Forbidden Kingdom. Apakah kalian suka dengan kerasaktif versi Jet Li yang satu ini? Atau kalian lebih suka dengan film kerasaktif versi serisnya? Kalau kalian suka dengan kerasaktif versi serisnya, komen di bawah biar kita bikin alur ceritanya juga. Sekian dari kami, terima kasih. Dadah. Selamat menikmati.